Intro Wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka memenuhi undangan panggilan dirinya oleh DPP PDI Perjuangan. Gibran hadir di kantor PDI Perjuangan pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Senin 22 Mei. Disinyalir pemanggilan putra sulung Presiden Jokowi ini terkait pertemuannya dengan calon Presiden Prabowo Subianto di Kota Solo, Jumat malam 19 Mei lalu. Diketahui, Gibran menggelar makan bersama dengan Prabowo di angkeringan Omah Semar, Kota Solo saat kunjungan kerja Menteri Pertahanan di Jawa Tengah. Dari foto yang beredar, Gibran bertemu dengan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Dikutip dari Kompas TV, Gibran mengaku siap bila harus menerima sanksi dari partainya. Namun, Gibran berkelit, pertemuannya dengan Prabowo Subianto hanya sebatas makan malam. Sebelumnya, Gibran menegaskan keputusan para relawan yang mengerucutkan kedua nama. Salah satunya, dukungan kepada Prabowo Subianto. Sementara dikutip dari surabaya.net, Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan atau PDIP, mengatakan, Gibran Rakebumi Raka, Wali Kota Solo, sudah menjelaskan penjelasannya ke DPP PDIP terkait pertemuannya dengan Prabowo Subianto, Ketua Umum DPP Partai Gerindra di Omah Semar, Jajar, Solo, Jawa Tengah, Jumat lalu. Didampingi Komarudin Walatubun Ketua DPP PDIP Pedang Kerhormatan, Hasto telah menerima penjelasan lengkap dari Gibran soal pertemuan dengan Prabowo tersebut. Menurutnya, DPP PDIP mengingatkan agar Wali Kota Solo tersebut hati-hati terhadap adanya manover politik atau dansa-dansa politik yang menyesatkan. Ia memastikan Gibran hanya diberikan berbagai macam nasihat. Gibran juga sudah memberikan penjelasannya secara komprehensif. Bahkan, ia juga sudah meminta maaf dan memberikan klarifikasi terhadap berbagai framing yang terjadi melalui media. Sementara itu, ketika ditanya oleh awak media apakah Gibran diberikan sanksi atau tidak dalam pemanggilan ini, Hasto memastikan, PDIP sebagai Partai Gotong Royang dan mengedepankan musyawarah. Gibran hanya diberikan nasihat saja. Ada pun dalam kesempatan yang sama, Gibran mengaku banyak menerima nasihat usai menghadiri panggilan DPP PDIP di kantor DPP PDIP. Putra Sulom Presiden RI Jokowi itu mengaku, Juga sudah menjelaskan kronologi soal dinamika pertemuannya dengan Prabowo tersebut di Solo. Menurutnya, DPP PDIP yang diwakili Hasto Kristianto, Sekjen DPP PDIP, dan Komarudin Watubun, Ketua DPP PDIP, telah memahami penjelasan lengkap yang diberikan keolah Gibran. Lebih lanjut, ia menegaskan, sebagai kader banteng, akan tegak lurus dengan parahan-arahan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Terima kasih telah menonton!